Masalah merokok sudah sering saya jelaskan, hukumnya tidak boleh, tidak boleh, haram Ya, itu sudah panjang itu pakai, pakai mat, supaya jelas Itu matnya, mat lazim lagi, gitu Saya pakai enam haraka, haram, gak boleh Gak boleh, dokter bilang gak sehat, bisa menyebabkan impoten, hipertensi, dan, dan, dan seterusnya, macam-macam Pemerintah sudah kasih gambar foto, saya gak tahu nih, teman-teman merokok ini bisa baca gak sih? Hah? Tulisan begitu masih dibeli, foto masih ada, dianggap tidak apa-apa Ditulis, rokok bisa membunuhmu, masih belum takut juga, Masya Allah Karena dianggap saya belum mati, nanti kalau sudah mati baru mau nyesal, gak bisa Haram, gak boleh Saudara aku banyak nih, jus mangga, Masya Allah enak, minum susu, makan wafer, banyak Kenapa harus rokok? Rokok, rokok haram, gak baik Bau mulutnya gak enak, dadanya sakit, bisa macam-macam, macam-macam Gak ada manfaat uangnya, haram yang dikeluarkan Tinggalin itu syaitan Syaitan, itu perbuatan syaitan Saya sudah gitu aja, sudah sudah banyak contoh saya kasih Ingat kisah yang saya bilang itu hari syih sama seorang guru TK, guru SD di Saudi Syih dari mana anda bilang rokok haram? Kata syihnya firman Allah Allah menghalalkan yang baik-baik, Allah haramkan yang buruk-buruk Dia bilang, ya syih, tapi saya tidak anggap itu khabais, saya gak anggap buruk rokok Kata syihnya, bagaimana kalau seandainya kau pulang sebentar ke rumahmu Kau temukan istri dan anakmu lagi merokok Kamu biarin atau kamu larang? Saya larang syih, kenapa kamu larang? Katanya baik Kalau perlu beliin mereka satu bungkus, satu bungkus Sekalian anak bayinya kasih rokok Kalau baik, gak baik Dia sendiri tahu, burunya untung berakal tuh Dikeluarin batang rokoknya Dipatah-patahin, sudah dibuang Sekarang saya tahu kenapa haram syih Sudah haram Dia bilang, gak boleh, ini bahaya Apalagi lingkungan masjid Ini luar biasa Saya pernah dipanggil salah satu pertemuan Saya kaget ini Pertemuan, maaf Kelas levelnya ulama Indonesia Saya diundang oleh teman-teman Bahkan saya bahasakan dari teman-teman dari MUI Saya ditelepon dari beberapa ormas Ustaz Khalid, tolong datang Kami ada sesuatu yang harus dipecahin nih Butuh antum hadir Baik, saya hadir Subhanallah, saya hadir di satu Islamic Center Besar, bagus Yang hadir ini kelihatannya Secara nasional dikenal nih Saya kaget lagi sementara meeting Ngobrol Tiba-tiba satu orang mulai keluarin bungkusan rokok Mulai bakar rokok Loh, ini para ulama ini gimana? Kelasnya di Indonesia ulama Merokok dia satu Satu merokok, sana buka rokok lagi Sana buka rokok lagi Masya Allah Ini mulai menyebar nih Asap, lagi pecahin masalah umat Wah hebat sekali Ini luar biasa Lagi pecahin masalah umat Ngepul juga Syetannya ikut bisikin tuh Terdengar azan Sebelahnya masjid Saya dibisikin sama yang undang saya Kita mau selesaikan dulu Nanti kita sholat berjamaah Azan Tunda gara-gara meeting La ilaha illallah Saya gak pernah datang seumur hidup lagi Saya gak mau datang Saya tinggalin udah majlisnya Ini apa ini? Bagaimana mau menyelesaikan? Bagaimana Allah meberkai? Gak mungkin Udah merokok, ngepul di ruangan ini Ini luar biasa ruangan Bangunya bagus, beraseh Tapi ya sudahlah Semoga Allah kasih hidayah ya Saya tidak mengatakan diri saya lebih baik Tapi semoga Allah kasih hidayah Gimana caranya kalau seperti ini?